Intro Saudara-saudaraku yang terkasih Untuk memulai setiap aktivitas kita pada pagi hari ini Kita akan disapa melalui firman Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita berdoa, kita berdoa Bapak kami yang di sorga terima kasih Tuhan Untuk setiap hari-hari yang sudah kami lewati Dan tiba kami pada hari yang baru ini Biarlah Tuhan menyertai setiap kehidupan kami untuk satu hari ini Di dalam setiap aktivitas kami Sebelum kami memulai aktivitas kami Kami mau disapa melalui firmanmu Berfirmanlah engkau Tuhan Karena kami siap untuk mendengarnya Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Firman Tuhan Yang sampai kepada kita Sebagaimana dalam almanak HKBP Dalam ayat harian Senin 25 Mei 2020 Tertulis dalam kitab Jesaya pasal yang ke-32 Ayat yang ke-15 Demikian firman Tuhan Demikian firman Tuhan Sampai dicurahkan kepada kita Roh dari atas Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan Demikian firman Tuhan Saudara-saudara kami yang terkasih Dalam Yesus Kristus Kita patut bersyukur Memiliki Allah Yang sungguh sangat luar biasa Kita bersyukur kepada Allah Yang dalam setiap janjinya Atas kehidupan kita Allah yang senantiasa Memenuhi Mencukupkan Apa yang menjadi Kebutuhan kita Hingga saat ini Kebenaran firman Tuhan Yang menyapa kita saat ini Tentunya adalah bukti Bahwa Tuhan mengutus rohnya Untuk memulihkan Setiap perjalanan kehidupan kita Tuhan mengutus rohnya Untuk menjadikan segala sesuatunya Dari yang gelap menjadi terang Duka kita menjadi suka cita Inilah yang sampai kepada kita Bahwa sesungguhnya Allah menyatakan Bahwa gurun-gurun Akan diubah menjadi sebuah kebun Yang subur Yang penuh dengan buah-buahan Ini menjadi tanda bahwa sesungguhnya Allah sanggup Memulihkan setiap pergumulan hidup kita Terlebih Hingga pada saat ini Tentunya kita masih bergumul Akan wabah virus pandemik ini Masing-masing kita berharap Biarlah virus ini cepat berlalu Agar setiap aktivitas kita Agar setiap pekerjaan kita Boleh berjalan normal kembali Oleh sebab itu Sesungguhnya Bila kita senantiasa bersabar Bila kita senantiasa Dekat kepada Tuhan Apa yang tidak mungkin bagi manusia Tentu itu mungkin bagi Allah Dan itulah janji Tuhan kepada kita Bahwa di depan sana Ada pengharapan Bahwa kita akan kembali Kepada situasi yang normal nantinya Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang terkasih Lihatlah Sesungguhnya Tuhan kita itu adalah baik Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita Dia selalu Mendampingi kita Melalui roh kudusnya Yang tercurah Roh kuduslah yang membimbing kita Roh kuduslah yang menjagai kita Untuk melewati hari demi hari Dalam perjalanan hidup kita Di dalam ayat Masmur pasal yang ke-34 Ayat 9 Saya membacakannya kepada kita Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Berbahagialah orang yang berlindung padanya Ini menjadi bukti Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik Tuhan yang sangat mencintai setiap ciptaannya Jangan pernah tinggalkan Tuhanmu Apapun situasinya Jangan pernah menjauh dari Tuhanmu Apapun yang menjadi kendala dalam hidup kita Bapak Ibu Serta saudara-saudaraku yang terkasih Mari kita berlindung kepada Tuhan Mari kita bersandar kepada Tuhan Karena sesungguhnya Tuhan itu dekat pada kita Perlindungannya akan senantiasa Kepada kita yang tetap setia kepadanya Tuhan Yesus memberkati Amin Kita berdoa Bapak kami yang di sorga Terima kasih Tuhan Kami sudah disampa melalui firmanmu Kami bersyukur Tuhan Engkau boleh mengutus rohmu Yang selalu membimbing Mengarahkan kami Untuk menjalani setiap hari-hari kami Karena kami tahu Tuhan Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami Ada sukacita Ada dukacita Tentunya di saat ini Di saat kami masih bergumul akan wabah virus Pandemi COVID-19 Tentunya kau akan Memulihkan dunia kami Kau akan menjagai kami Akan ada Buah yang manis Dari setiap Pergumulan kehidupan kami Bimbing kami Tuhan Melalui kuasa roh kudusmu Agar kami Tetap setia Kepadamu Di tengah-tengah Perjalanan kehidupan kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia dari Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus Yang menyertai kamu sekalian Dari sekarang sampai selama-lamanya Amin Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Kedua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton